Tapi dari 2005 dipakai, berarti deket-deket aja nih ya? Ya jadi 21 ribu Berarti nextnya mobil ini akan lu simpen aja? Simpen? Atau ada, oke disimpen? Atau mau lu rubah kayak masih penasaran akan ini? Atau apa? Ehh... Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel dari Indonesia Di acara warisan, wawancara Rizwan Nah teman wawancara gue kali ini adalah Mas Ekne Halo, apa kabar Mas? Baik Mas Ekne ini sekarang lagi datang bawa Jazz VTEC tahun 2005 ya? Betul, bener ya? 2005 Jazz VTEC tahun 2005 Ehh... mobil ini udah lama banget mas pakenya Dari baru Dari baru? Dari 2005 Ya kan? Dari 2005 Mobil dari tahun 2005 Jazz itu udah keluar ada beberapa versi yang paling barunya deh Ya kan? Ini kan GD Bener Ada G8 dan sampe GK Dari 2005 sekarang 2021 Ehh... 16 tahun? Iya Kurang lebih 16 tahun bener 16 tahun ya? Bener Apa sih Mas dibalik cerita lu sampe bisa Nyimpen mobil Dengan keadaan yang tadi gue liat kilometernya 31 ribu Bener ya? Bener 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 31 ribu ongoing 16 tahun 16 tahun Apa Mas cerita di balik kenapa lu simpen mobilnya selama 16 tahun? Oke... Jadi awalnya tuh ini sebenernya punya bini gue Oke... kita temen SMA dulunya kan? dari SMA dari SMA terus ini cerita sebelumnya lagi tuh adalah dulu adalah almarhum ibunya istri yang pengen si Jess ini awalnya jadi beli baru kan? oh pengen nih Jess baru keluar nih pengen mobil ini gitu cuman waktu itu masih IDSA yang keluar duluan kan 2014 ya bener terus udah gitu dari anak-anaknya bilang bu udah nanti aja nunggu setahun lagi ini VTEC mau keluar ya udah deh ya udah nunggu dulu aja deh gitu kan nunggu setahun nah akhirnya ini lah gitu kan di kurang lupa sih 2004 apa 2005 awal nah mobil ini kan datengnya di bulan November gitu cuman sebelum mobilnya dateng ibu udah mendahuluin duluan ibu mendahuluin ibu mendahuluin di kurang sekitar beberapa bulan sebelum mobilnya dateng lah oke 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 gitu kan jadi berarti si ibu belum sempet pakein mobil ya belum sempet belum sempet lihat ya belum sempet iya beberapa bulan kan sebelumnya mendahuluin makanya didedikasikan pelat nomernya yaudah deh 203 blank itu karena 20 Maret hari ulang tahunnya oh ulang tahun ya iya jadi memang dulu mayoritas mobil tuh pelatnya 203 sering sih 203 HK 203 apa namanya HW gitu kan 203 nah yang ini karena udah deh karena ini buat ngededikasiin misalnya buat ibu jadi 203 blank itu sih terus dari sana karena jadi sayangnya ini dulu ibu yang kepengen gitu kan akhirnya dirawat lah sampai sekarang dirawat terus nah akhirnya waktu itu yang tadinya itu buat ibunya yaudah ini dipake sama siapa kan kebetulan istri itu ada 40 saudara kan istri cewek sendiri gitu nah kakaknya juga adri kakaknya main mobil juga gitu kan terus yaudah ini gimana yaudah buat uti aja buat istri kan akhirnya yaudah dipake tuh sama istri sejak 2005 pas mobil ini dateng berarti iya oke sejak dateng langsung dipake nama istri gitu kan ya sampai sekarang oke tapi dari 2005 dipake berarti deket-deket aja nih ya iya jadi 31 ribu bener jadi dulu tuh 2005 sampai 2009 kalau gak salah ya itu dipake kuliah oke rumah kampus rumah kampus doang rumah kampus terus udah gitu gua kan lulusnya telat tuh 2 tahun kan selama 2 tahun nganggur gitu kan karena jadi emang ya jarang pergi-pergi kemana juga udah kosong nah itu banyak diemnya sekitar 2 tahun jadi gitu abis itu sampai 2011 ya gua married yaudah tim mobil banyak diemnya sih Oke dari 2005 ke 2011, 6 tahun itu banyak 2 tahun diem gitu Iya diem, terus diem lagi, diem lagi sampe sempet yang paling parah tuh di bagasi belakang tuh kalo lu buka kan ada kayak busa-busanya gitu kan Itu sarang kecoa semua tuh Anjir Itu sarang kecoa, terus udah gitu di grills ini, itu ada bangke tikus mati gitu kan Garo-garo udah saking ngelamain tuh ga dipake ya Iya 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 yang lamanya, terus udah gitu apalagi ya Pokoknya kabel-kabel digigitin sempet, kabel 2011 Karena kan gue 2011 kerja di Jakarta juga udah makin ga kepake gitu kan Terus 2014 atau 2013 kok nih mobil gini-gini aja ya gitu Terus kayak males pake mungkin karena standar gitu kan Iya Iya Jadi kayak biarin aja lah gitu ya kan Udah lah gue asal ajalah gitu kan Kalau ngga yo pake gue cuci seadanya si 번 lagi Terus akhirnya aku gua modif aja gitu ya cuman kan karena ini mobil istri gitu kan, mobil istri, wah gua ga enak juga kan modi-modi mobil istri gitu kan akhirnya gua pelan-pelan nih, ah gua cari velg IRS 15 4CP, waktu itu kan lumayan rare juga ya yang lebar 6 ET 38, ban nya gua pindahin tuh dari ban orinya kan sama-sama belas tuh 185 55, bener, Eagle NCT, iya kan Eagle NCT, gua pindahin, gua ceplokin yaudahlah jadi biar dapet ACC juga kan, dari kakaknya kan jadi lebih bagus nih sekarang iya iya, karena iya kan biar ga terlalu apa ya, dia ga ngerusak lagi kan ceritanya udah pake IRS abis itu lama-lama kok pengen gua pendekin gitu kan cuman kayaknya dipendekin ET nya dalem nih ga asik nih gitu, akhirnya gua ganti pake RCT 4 oke, RCT 4, 6.5, 6.5, 40, 7, 3, 8 oh belang, belang, 15 masih? 15 masih pake ban yang biasa, masih pake ban standar gua lupa aku ban-ban apa ya, kayaknya engga deh karena udah 7 kali ya, udah terlalu lebar ya iya, udah terlalu lebar nah dari situ gua diem-diem, gua pendekin gua pendekin, ya ga pake nanya dulu gua pendekin aja iya, kalo udah jadikan yaudahlah istri kan mau gimana kan terus, lebih baik minta maaf gimana yang minta izin nih bener iya, iya, terus apa bokapnya istri ya temen tua gua gitu kan kalo dia tipikal orang yang ga kalo ga setuju ga ngomong engga gitu, jadi cuman diem aja gitu dah aja gitu kan, yaudah gua lanjutin dari sana kan iya iya iya, tapi gua tau mobilnya jadi bagus juga iya iya ga sih gitu sama sebelum gua pasang, gua tuh udah ngumpulin dulu bareng-barengnya perintilannya, gapel dong sebenernya gua ngumpulin dulu bener sebenernya ngerti gini antaranya pasangnya, tapi yang penting punya dulu iya gua kumpulin set, begitu gua pasang velg wah ga ada yang komentar kan, yaudah gua beret gua pasang-pasangin oke, berarti pas abis IRS lu ganti RC-T4 iya, RC-T4 abis itu baru ganti ke TE engga, RC-T4, abis itu gua sempet ganti kalo ga salah speed line dulu ya iya gua iseng coba, tadinya ada di Frit gua cobain kesini speed line, sebentar kok ga ga masuk ga masuk terus yang terakhir, sebelumnya, oh pake S-Tarmac 16 iya, S-Tarmac itu tuh kata mama ini iya nah ini sebenernya pelaknya rempela di mobil gua temen-temen sebelumnya S-TL yang biru gua jual ke salah satu temen gue, namanya Aryo mobilnya aris putih dia kayaknya pengen white on white iya pake Tarmac-Tarmac, Tarmac-nya mas Agne dekat tambah terus kayak, kok lu jual sih? itu velg karena velgnya dalam keadaannya sangat amat bagus bener, murus kemarin kayak, gua sayang banget nih jualnya tapi dia karena si Aryo-nya, ayo dong Wan, ayo dong, ayo dong akhirnya gua jual lah, gitu gua jual, terus dia ngomong velgnya gua jual, hah? kok lu jual, gitu jual kemana? ke Agne, oh yaudah kalau ke dia, gua masih bisa liat, gak apa-apa deh iya jadi, emang TE kan juga, apa ya velg impian lah ya cuman kok gila nih velg mahal banget, gitu kan? iya iya waktu itu S-Tarmac 16 aja tuh kayaknya, aduh mahal banget, gitu kan? iya 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 tiba-tiba Aryo ngajak tuker tambah nih, wah kesempatan gitu kan? cocok iya iya pada gitu harganya, gua inget banget sih masih di bawah 20 waktu itu kan? iya 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 ya, iya 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 soalnya sekarang, kayaknya emang dapet yang kondisi si facenya masih ini susah sih bang ya banget banget jadi gua dapet velg ini ya bener-bener bisa yang kayak, oh ini velg bagus banget gitu sampe wanti-wanti juga ke Arya, karena Arya waktu itu gimana ya gua mendekin mobil gimana ya waktu itu dia masih nanya-nanya deh terus langsung mau pake TE yaudah nih gue temenin mendekinnya waktu itu masang coilover gue temenin retail velgnya gue temenin sampe gue bilang ini velg masih bagus banget lo yuk gitu gue nyimpen velg ini bagus banget nih gue sayang-sayang banget gitu pokoknya dari mobil biru gue pindahin ke mobil abu-abu masih gue colok-colok masih gue simpen sampe akhirnya gue pengen dong velg lo dibanding velg gue gak kepake kayaknya lebih bagus di penempel di mobil orang deh gitu eriko kasih lah ke rio sampe akhirnya nyolok disini sampe sekarang jadi gue seneng juga pas ngeliat oh masih dipake yaudah bagus deh gitu itu udah 2017 kan ya iya iya 2017 sebenernya nah mas ini gue ngeliat ada beberapa hal yang mungkin temen-temen ngeliat mobil ini seperti gs biasa tapi ada beberapa hal yang detail yang udah diganti sama segnek seperti lampu depan lampu depan mak punya fit ya ya ini yang kalo ngomongin fit itu ada yang HID yang OEM bawaan dari fit nya ini yang udah ya ini masih yang biasa oh yang biasa soalnya ada juga yang headlamp jazz ini yang udah itu sama HID nya bawaan dari si mobilnya nah yang menarik dari mobil ini lampu depannya kalo temen-temen punya jazz di rumah desain nya itu nongol iya kan yang di headlamp nya nah kalo ini flat rata gitu sebenernya ngeliatnya kan gue juga ada GD3 pas ngeliat ini ini cakep ya kalo udah ganti-ganti fit kayak gini gitu ama grill juga ganti ya mas ya grill ganti grill ganti punya apa? mau dulu ya kalo gak sel mau dulu body kit nya body kit nya apa? standar 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 VTEC 2005 iya standar VTEC karena gitu temen-temen kalo yang VTEC udah ada body kit nya iya kayak GD3 cingkrang banget cingkrang ya kan makanya kemarin si GD3 gue akhirnya gue pakein body kit mugen tuh karena pengen pakein 16 tapi gak mau cingkrang tapi gak mau dipendekin kalo lu kan dipendekin gue gak mau dipendekin gitu deh bilang aja deh tapi jadi pake body kit jadi masih karena body kit mugen gondrung banget mas iya bener kalo dipendekin kayak lu gini sih weee pecah gitu nah mas selain si lampu sama grill yang daya depan body apa aja mas yang udah lu ganti? gak banyak sih paling wing belakang oke oh lampu belakang juga ganti ya? lampu belakang ganti lampu tuh type S eee wing gue juga lupa ya type S juga kalo gak salah terus spion spion? spion pake fit makanya dia lebih kecil kan oh iya nah yang gini-gini nih temen-temen nih dia tuh bener lebih kecil dibandingnya standar udah gitu retrack ya? retrack terus kacanya gue ganti aqua iya aqua clean iya bedanya apa? apa gak berembun atau apa? eee iya bener gak berembun jadi gak berembun kan? bener sama kalo kena hujan tuh kayak ada water bidding nya gitu eee iya soalnya ngaruh banget udah hujan terus ya kan gak bisa ngeaspiansi celaka jadinya ya kan bener bener mamut tuh gitu temen-temen jadi nah gue lebih suka modifikasi yang kayak gini ini keliatannya keliatannya standar tapi detail detail iya gak? karena lu ada dan mobil masih jadi apa ya masih bisa reliable gitu bentuknya masih standar tapi perintilan jas ini banyak banget loh temen-temen gak dikit ini iya gak sih? kita berat banget bedanya ya sama fit nya ini kan kayak tadi ini lampu grill spion yang gue masih yang kayak oh iya spionnya beda ya gue baru ngeh kalau spionnya lebih kecil lampu belakang wing itu untuk bodinya eh sunfeeser juga ganti oh iya eh sorry talang air iya doorfeeser juga ganti ya ganti juga air punya fit? eee itu kalau gak salah emang buat fit sih ya iya soalnya ini dapet waktu itu emang pas dapet nose juga nih waktu itu oh si talang airnya iya 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 cakep banget ya pakai talang air kaca-kaca semua nih kaca-kaca semua nih kaca-kaca masih ori cuman di dikel-belangi mas iya dikel dikel-belangi soalnya cakep banget sih beda harusnya kalau bedanya fit sama jazz ini gak ada list body teman-teman yang fit betul list bodynya gak ada dia polos tapi gue juga setuju kayaknya lebih manisan pakai list body iya karena emang ini jazz iya iya bener gue juga kemaren si yang gede tutup aja list bodynya gitu pas pakai ini jazz kok mobilnya gitu ini biarin aja tuh cakep juga gitu nah mas lari ke kaki-kaki tadi kan lu ngomong mention kalau mobil ini pernah dipendekin dulu lu potong atau ganti sport kit atau apa nah jadi ini per tuh udah nempel dari pertama kali ini mobil diceperin gue gak pernah ganti iya cuman satu kali pasang kayaknya cocok jadi gue pakai RSR oke gue juga gak tau tuh bahwa RSR bisa gak ngepas banget gitu kan ternyata jatohnya waktu itu karena RSR kalau eibah kan masih agak tinggi harus dipotongin harus di press gitu kan begitu pakai RSR blok gitu udah enak gitu kan shockbreaker standar hanya pakai sport kit full semua standar iya masih standar enak banget ya gue jadi kepengen kalau pendeknya segini lu cakep juga ya geserat gak geserat belakang depan belakang makanya ini depannya kan abis nih geserat iya abis berarti empuk ya mobilnya iya enak masih enak fairnya gak keras tapi masih masih reliable lah buat harian 205 50 jadi 33 makanya gue nyetok sparkboard tadi sih gue turun bagasi cuma gue turunin dulu jadi gue nyetok sparkboard depan fender eh fender ya inner fender gitu oh inner fender karena gue takut nanti makin lama makin mahal kan jadi gue nyetok nyetok inner fender soalnya pasti ke gerus ya iya pasti ke gerus ini baru total tau ke gerus nyetok jadi iya bener-bener bener-bener lo pake RSR pake RSR nah RSR itu salah satu brand offer market temen-temen untuk sport kit mungkin yang temen-temen biasa tau tuh kayak eibuff terus stain terus tang AB tang AB itu ada dua ya DF sama NF DF itu down feeling dan NF normal feeling biasanya lebih pendek yang down feeling berarti ini pas pertama kali lo pake 15 15 sama pake 16 PR nya sama sama fit nya enak juga ya dan di 16 juga pas 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 banget buat temen-temen nih buat yang lagi mau nyari parts modifikasi jazz yang enak buat pake 16 dan gak terlalu pendek terus ini kan bahannya 205-50 bisa pake cobain resep sama segna nih pake RSR ya RSR enak enak sejari lebih dikit iya sejari mungkin kalo velgnya lebih masuk ke dalam sekitar 38 mungkin bisa akan lebih gak geseret kali ya iya sebenernya pake ban selain 205-45 selain Neova aja misalnya 205-50 tapi bannya misalnya Michelin atau apa kayaknya lebih aman sih sama sama geseret juga ya gua pake pers standard 16-7-35 cuma banner misalnya PS4 205-50 geseret oh geseret ya Ok berarti depan aman belakang geseret gerak 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 geseret karena kan dia punya bibir belakang lebar banget ya lho iya bener itu udah gue potong dikit masih potong masih geseret harus tinggahin dudukan memper oh gitu kalo gue sih ini gak gue potong sih uang jadi masih geseret ya jadi abis bannya iya biarin aja lah nah sekarang yang menarik kita lari ke interior interiornya tadi pas pertama kali gue masuk ke mobil ini ada warning jepang iya ada bamba jepang iya iya ada kalau kalau kita masuk kunci berarti ya pas ignition pas stator oke itu juga kecil-kecil tapi boleh tuh iya gak pas masuk gue gak kaya udah pake nih gini apa ya ngomongnya ETC namanya ETC? electronic toll cut oh berarti itu untuk si kaya e-toll nya Indonesia iya betul kaya OBD lah ya kalau disini kaya OBD terus tadi gue liat juga head unitnya temen-temen gue pake tanya mas lu bisa masangnya? lu ambet wiringnya gak? karena gue ada temen-temen belum gue pasang karena gak ada wiringnya mas ini head unitnya cakep dia head unitnya fit ya mas ya? fit yang non facelift bener gak? yang awal karena gue ada dua satu yang ini satu lagi yang digital yang digital berarti yang facelift ya? facelift jadi yang model gini juga kan ada tuh cuma dia udah facelift bumper kan? udah ganti bumper terus setirnya juga 2007 bener bener setirnya juga udah iya jadi itu pasangannya yang digital pasangannya yang ini bener pasangannya yang ini head unitnya udah kaya one piece gitu cakep banget head unitnya dia terus Recaro nya dia udah pake Recaro ya mas ya? bahannya artista gue jadi inget tadi ngomong pas mas Ekne gue duduk ke mobil mas gue inget sama Recaro Starlet gue gue persis kaya punya mas Ekne gini tapi kalo mas Ekne yang LX LX? iya kan bener kalo gue yang LS yang sayapnya agak gede kalo Recaro ada dua tipe terus tau gue LS sama LX LX itu yang buat lebih nyamannya lah dengan sayap yang bawah yang lebih kecil sama sayapnya ini lebih kecil jadi keluar masuk mobilnya lebih gampang ya kan saya bawanya lebih landai yang LS lebih sporty lah dia ini lebih gede lalu sayapnya juga lebih gede ini gue Recaro dari gue kuliah nih bang oh iya? udah pindah ke 4 mobil jadi gue dulu kuliah pengen banget kan punya Recaro ini Recaro pertama gue nih gila 6,5 gue gimana cara dapetin anak kuliah kan? harga main segitu temen-temen coba sekarang temen-temen sekarang cek iya jadi gue kan jualan velg dulu waktu kuliah gue jualan velg lah jualan Tomika apalah gue jualan makanya gue belajar velg disitu kan gue jualan-jualan gue punya duit tuh beli Recaro gue masih inget banget orangnya baru beli setahun gue beli 6,5 juta waktu itu 6,5 juta dengan kondisi masih kayak baru lah waktu itu gue pasang pertama di HRV abis gitu di Swift di Civic yang ke 4 disini berarti udah pindah ke 4 mobil iya udah ke 4 hampir 5 tadinya bang cuman udah stand-by disini dulu dan kondisi masih bagus banget lagi udah pindah ke 4 mobil gue ternyata disini kondisi masih bagus banget joknya mas selain jok sama ETC tadi apalagi sorry sama head unit yang tadi gue udah mention interiornya apalagi mas? yang lebih diganti interior ini apa namanya intermittent wiper intermittent wiper terus switches fog glam gitu lah fog glam kan ini karena aslinya gak ada fog glam kan terus gue tambahin fog glam sama switch ori nya terus udah gitu armrest slider armrest slider terus tonio bagasi bagasi iya terus sun visor apa lagi ya kayaknya itu deh paling ini shift knob shift knob fit fit kayaknya udah sih apa tadi lu bilang indikator oli intermittent oke oh itu wiper kalau yang oli kemarin gue ngeliat ada yang kayak buat pengingat ganti oli tuh belum pasang lu ya belum deh itu kayaknya belum tapi itu lucu banget ya kayak gitu ya cemang-cemang gitu ada kayak warning buat ganti oli oh sama ini yang suka jadi incirannya anak-anak EG juga tuh ini coin pocket coin pocket coin pocket bener berarti ini armrest udah sama cup holder udah yang akan nyambung ke depan itu dia tuh cuman gue beli auksnya pisah iya iya ada auksnya disitu ya iya 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 bener 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 jadi karena di head unit atasnya gak ada colokan auks betul gak kayak head unit standar yang indo betul iya doang kan ada colokan auksnya tuh dia gak auksnya dibawah betul nah mas setelah interior jadi tuh temen-temen jadi lucunya honda itu tuh yang menurut gue yang paling menarik dari honda tuh kalau buat gue banyak perintah-perintahan kecil yang bisa diganti yang kayak ini bagus nih ya gitu iya gak sih barangnya kecil tapi masih pasang beda juga nih jauh nih gitu sama setelah interior gue ngeliat bodinya masih murus banget mas ini mobil udah dicat ya? alhamdulillah sih gue bilang alhamdulillah gitu karena gue juga takut kenapa-kenapa dari baru sih belum pernah kena cet sama sekali jadi mobil ini dari 2005 beli baru sampe sekarang cetnya masih original masih original full semua iya semua kalo spion nih lu cet oh iya nyamain tapi kalo untuk body selain yang maksudnya parts yang diganti kayak spion dan bumper si apa namanya grill grill itu gak ada yang dicat? gak ada gak ada yang dicat? pintu pintu iya mungkin temen-temen yang nonton punya jazz gd3 penyakitnya tuh ada di bawah list body pintu di bawah list body ke arah bawah itu selalu kan mobil gue pun depan kanan mas kalo gue udah mau timbul akhirnya kemarin list hall betul karena di list itu kan dia ada kan dia bolong ke bodinya kan nah disitu tempat ngumpul air hmm buangan airnya gak bagus lah ya yang dibawah situ karena penyakitnya selalu ada di bawah list kan? iya gak di aras kan di bawah kan? bener di bawah semuanya karena penyakitnya disitu tuh gitu jadi ini semuanya masih original chatnya? alhamdulillah masih gue tadi ngeliat gini nih ngintip gini aja swerenya dikit oh udah di chat kali ini ternyata masih original semua? mas original alhamdulillah sih jadi kilometer sama bentuk mobilnya sama lah kan ada yang kilometernya dikit terus mobilnya capek yang ada Rida kemarin ngeliat maestro katanya kilometernya 26 ribu pas ngeliat mobilnya mau roboh ternyata 260 ribu nolnya gak ke foto yang belakang dia ngomong sama gue kayak wah bagus banget nih mobil udah temelin gue deh ngeliat maestro 26 ribu harga berapa gak? 40 ribu 40 ribu gue bilang gak mungkin gue kena salah satu mafia maestro kalau ada 26 ribu dengan harga 40 juta kayaknya udah tangkep duluan sama dia deh gak 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 gue keke mau udah itu tuh 26 ribu katanya habis itu dateng ke rumah gue ada ngomel oh nyaman 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 biasa grampirida 6 ribu gak gitu oh gue udah jauh jauh ke Bekasi emang ada 260 ribu nah itu pas 20 juta 260 ribu bukan 26 ribu kalau ini bener nih 31 ribu dengan bodi yang sesuai sama kilometernya gitu kalau pesin standar mas standar standarnya 31 ribu ngapain sih pasti apa-apain sama lu pernah mengalami apa yang gue rasain gak di GD3 mungkin temen-temen yang nonton ngapain metiknya alhamdulillah belum sih ini salah satu tips juga mungkin bisa temen-temen yang mau nyari jazz GD3 bisa diaplikasikan gue kalau temen-temen gue nyari jazz gue akan ngetesnya masuk D abis itu gue dalam tangan atau masuk R gue dalam tangan terus kerasi yang geternya gitu kerasi yang geternya jadi kalau misalnya disitu oh ini ini valve ini kena metiknya karena saat D gak terasa pas mau mundur masukin R tak kan dia itu mundur tuh drrrr gitu jadi gue kalau ngetesnya sekarang gitu gue masukin R atau D terus gue rem tangan gue lepas remnya kan dia nahan tuh mas tuh kalau dia udah mulai drrrr udah udah mulai mau-mau nih mau-mau nih lu siap-siap deh gitu gitu sih itu penyakitnya itu doang tuh karena dengan selain bodi yang karat ya temen-temen juga bisa note situ untuk di bawah list bodi kalau temen-temen mau nyari just gd3 diperhatikan banget di bawah list bodinya terus sama metiknya kalau beli yang metik kalau yang manual gue gak tau karena yang di rumah metik kalau yang menarik lagi mas dari mobilnya apa? mungkin ada cerita menarik lagi? paling lanjutan ceritanya tadi ya jadi tadi 2011 gue married mobilnya diem lagi gitu kan terus gue modif nah tahun lalu gitu ya tahun lalu ini mobil kan plat nomernya pas 4 tahunan habis habis waktu itu gue minta izin ke almarhum ke bokap boleh gak kalau dipindah atau diganti nomernya jadi 203P lah kan gini gue tuh putih gitu kan nomernya gue pindah nih ke mobil gue yang lain gitu kan karena daripada ini mobil bayarin pajak tapi cuma diem aja gitu kan karena lumayan ya iya sayang lumayan ya 3 angka blank lumayan ya harganya ya nah cuman waktu itu kurang setuju lah gitu intinya kurang setuju ya udah akhirnya dilanjutin di mobil ini nah ternyata gak berapa lama ya setelah diskusi gitu kan sama bokap bokap almarhum meninggal gitu gitu di tahun lalu gitu ya di Oktober mobil ini habis November nah jadi keinget lagi gitu ya waktu dulu gitu kan ya kayak pesen gitu kan dia pengen tetep nomernya ada di sini di mobil ini gak dirubah gak dipindah gitu kan ya jadi kita sekeluarga kayak ngobrol oh udah ini makin sayang ya kalau bisa ya kalau masih ada rejeki gitu kan ya kalau bisa mobil jangan dijual gitu kan iya karena mahalan ceritanya lah gitu bener 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 jadi mobil itu gak semua dari penampakan doang sih temen-temen mungkin yang kemarin biasa gue bahas tuh mungkin mobilnya sama tapi tujuannya yang beda mungkin ada yang pake jazz untuk dipake untuk harian dipake untuk keluar kota karena mobilnya juga irit ada pun yang memang mobil ini cuma nyimpen cerita doang jadi kilometer rendah jarang dipake tapi mobil ini akan selalu ada di garasi ya bener karena ya ya tadi ceritanya bisa jauh ngelebihin dari harga dari mobilnya bener gitu ya mas ya jadi gak cuman mobil itu gak cuman menurut kita tuh gak cuman alat buat nganter kalian dari titik A ke titik B lebih dari itu bener ya mas ya betul ada hal-hal yang jadi kalo pake mobil ini atau ngeliat mobil ini jadi inget jadi inget jadi inget gue dulu pacaran pake ini iyaa ya gak cuman jadi inget jadi itunya tuh memori itunya yang gak bisa dibeli pake duit betul betul berarti nextnya mobil ini akan lu simpen aja simpen atau ada oke disimpen atau mau lu rubah kayak masih penasaran akan ini atau apa kadang mobil tuh mungkin lu ngerasain juga ya ada bosennya ada semangatnya bosen naik turun lah gitu kan naik turun pada saat bosen bosen ya udah gue diemin tapi kalo pada saat semangat ya mungkin pengen ganti velg gitu kan cuman dari 2017 juga belum kejadian tapi kalo gue mas mulai bosen harus ada yang gue ganti sedikit aja biar jadiin kayak iii berubah ya gitu kalo gue ngakalinnya seperti itu kalo mulai-mulai bosen banget gitu kayaknya biar nanya deh ada yang gue ganti satu gitu kayak ferio kemarin gue bosen banget gue ganti memper tetep gak gue pake juga agak kurang berfungsi sebenernya jadi makanya ferio belum pernah gue pake karena jadi ya gitu belum gue cat lagi mempernya nanti deh gitu tapi tetep ada garasi garasi kantor tapi bukan garasi rumah berarti nanti kalo misalnya nih kan lu main juga gitu kan temen-temennya ada lagi gitu kan main lagi ayo dong berarti emang harus di biar enak lagi mainnya ayo biar rame lagi makanya juga kemarin ngomong-ngomong gue aduh mah jangan-jangan naik jazz iya nih masih jarang mungkin kalo bisa kali kita ajak temen-temen yang mungkin punya jazz gd3 yang cakep-cakep bisa ngumpul-ngumpul enak kali ya jadi ada temen diskusi iya bener iya gak sih nextnya mungkin buat temen-temen yang punya gd3 bisa komen ya kan kayak enaknya kita bikin apa ya mau bikin ketemu-ketemu mau bikin saya buat foto silahkan komen aja gitu nah buat temen-temen yang udah non-donate dan bisa juga terima kasih banyak dan jangan lupa tetep dukung kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen sama buat info aja nih buat temen-temen yang terima kasih banget yang udah beli artikel batch 2 kita baju yang salah satu ini kita udah sold out semuanya terima kasih banyak dan jangan lupa pantangin terus instagram dan youtube kita karena kita akan launching batch 3 enggak jauh dari sekarang karena barang kita lagi siapin dan lagi dalam proses QC kalau QC udah selesai kita akan siap untuk launching jadi dan kita juga akan ada promo ya sebenernya bukan promo ya promo dan ada giveaway untuk artikel terbaru dari batch 3 jadi tetep tongkrongin instagramnya dari batch 3 karena kita akan bagi-bagi kita ada 3 artikel untuk batch 3 nya dan kita akan bagi-bagi masing-masing 1 dari 3 artikel itu jadi temen-temen bisa mendapatkan artikel batch 3 ini paling pertama sebelum kita launching gitu jadi tetep tongkrongin instagram dari batch 3 nya dan buat masing-masing terima kasih banyak udah main ke di Indonesia dan sudah bercerita banyak tentang jazz yang mengingatkan mungkin ke dua almarhum kali ya ya almarhum dan almarhum jadi mobil ini akan tetep masih simpen ya karena bisa mengingatkan kepada beliau-beliau ya betul betul oke terima kasih juga buat temen-temen yang sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya tadaa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax terima kasih